Jangan kaget, segini pendapatan Rossi usai pensiun dari MotoGP. Meski Valentino Rossi tak lagi membalap di MotoGP, penghasilannya tetap menyentuh ratusan miliar rupiah per tahun. Pemasukan tersebut kebanyakan berasal dari tim balap dan penjualan pernak-pernik VR46 Racing. Disiarkan dari Motosan, Rabu tanggal 27 September tahun 2023, laporan Calcio Efinanza menyebut, Valentino Rossi menutup tahun 2022 dengan pendapatan 38,5 juta euro atau sekira 631 miliar rupiah. Meski demikian, pengeluaran untuk perusahaannya mencapai 40,5 juta euro atau 633 miliar rupiah. Selain cemerlan di bisnis balap, Rossi punya personal branding yang sangat kuat. Itulah mengapa, merek dagang VR46 Racing bisa mendatangkan income yang dominan selama tahun lalu. Bisnis Rossi saat ini bergerak di lima sektor berbeda, yakni lintasan balap offroad bernama RANS 46, VR46 SL yang fokus pada dokumentasi, VR46 Tim dan VR46 Academy yang bergerak pada pengembangan pebalap muda, serta VR46 Racing Apparel yang menjual pernak-pernik apapun terkait Rossi dan timnya. Menurut laporan yang sama, pemasukan terbesar Rossi sepanjang tahun lalu berasal dari VR46 Racing yang turun di kelas MotoGP. Dia mengantongi 16,8 juta euro atau 275 miliar rupiah dari sektor tersebut. Sementara sumber terbesar kedua dari VR46 Racing Apparel yang mencapai 15,5 juta euro atau 254 miliar rupiah. Barulah sisanya terbagi dari VR46 SL sebesar 3,4 juta euro atau 55 miliar rupiah, VR46 Academy 2 juta euro atau 32 miliar rupiah dan RANS 46 yang hanya 764 ribu euro atau 12 miliar rupiah. Sayangnya, laporan tersebut tak menyebut berapa pemasukan Rossi dari sponsorship atau iklan. Hal itu memunculkan dua dugaan berbeda, Rossi memang tak terikat dengan brand manapun atau Kalsioe Finanza memang tak menyertakan sumber di luar perusahaannya. Sebelum pensiun, Rossi merupakan pebalap dengan gaji tertinggi kedua di MotoGP. Dia di musim 2021 mengantongi bayaran 155 miliar rupiah per musim atau lebih sedikit 30 rupiah miliaran dibanding Mark Marquez di peringkat pertama.